dan kami akan memuji kalian baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan baik dengan musibah maupun dengan kenikmatan baik dengan sehat maupun dengan sakit baik dengan bahagia maupun dengan sepih itu ujian jadi ujian itu bukan hanya hal-hal yang buruk saja inilah yang menyebabkan kenapa manusia ketika diuji susah dia kadang-kadang sukses, kadang-kadang lulus tapi kalau diuji senang kadang-kadang lolos betul gak? korun itu ketika diuji susah apa? lulus dia ibadahnya begitu luar biasa ketika diuji dengan kenikmatan berbentuk harta yang banyak lolos dia kadang-kadang, bablas dia tidak lulus dalam ujian itu sealabah ketika diuji susah tidak pernah ketinggalan salat berjamaah sebelum ajan berkumandang, nongkrong dia di sabt yang pertama begitu sealabah dikasih ujian yang menikmati, ujian yang enak kambingnya banyak, hartanya banyak jangankan di sabt yang terdepan kadang-kadang seminggu sekalipun kagak ke masjid kenapa? sebabnya? karena ketika orang diuji dengan susah dia sadar itu ujian, makanya dia lulus kenapa ketika diuji dengan senang orang kadang-kadang tidak lulus? karena dia tidak sadar kalau kesenangan, kenikmatan itu bagian daripada apa? bagian daripada ujian itu selamat menikmati selamat menikmati